Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Beb Semoga jenengkan selalu diberi kesehatan Yang mau saya tanyakan Beb Terkadang terkait roh sama nafsu ini Iman kita terkait roh sama nafsu Yang dibahas tadi itu Terkadang iman kita itu naik turun Beb Mungkin setelah ini, setelah pengajian Sampai rumah, roh kita kuat gitu Tapi mungkin karena situasi Dan kondisi lingkungan mungkin Turun lagi seperti itu Beb Yang mau saya tanyakan adalah Bagaimana cara kita agar kita selalu konsisten Dan dijaga oleh Allah Agar kita gak melenceng ataupun kembali Akhirnya menyebabkan nafsu kita lebih kuat Seperti itu Beb Mungkin itu saja Firol Alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara karena itu ada mujahadah Perlawanan itu harus dari diri kita Kita harus mendukung Ruh kita Kita harus melawan nafsu kita Ini namanya mujahadah Ketika kita setiap saatnya Melawan nafsu kita Disitu akan datang bantuan Allah Nanti Allah akan kasih solusi Cara untuk bisa mengalahkan nafsu Harus ada mujahadah Dan itu Melawan nafsu itu Paling sulit Lebih sulit daripada Melawan Israel Lebih sulit daripada Melawan musuh-musuh Islam Karena itu Ketika Nabi SAW selesai perang badar Selesai perang badar Pedang belum kering darahnya Masih netes Ini yang luka-luka ini Masih belum diobati Kata Nabi Itu sudah selesai dari perang kecil ini Sekarang kita akan menuju perang besar Kaget sahabat ini perang apa lagi Yang lebih besar ini Musuhnya tiga kali lipat Kekuatannya berlipat-lipat Musuh itu Kita dari perang kecil Sekarang kita perang besar Apa ya Rasulullah Perang sama nafsu sendiri Ini kita kasih gambaran Kita kasih gambarannya Disini anda menghadap sama saya Dengar kencerama ini Misalnya disitu ada biduan-biduan wanita Yang mau cantik-cantik Ini oleh mana Ini jihad Misal disini Bagi ilmu Disitu ada bagi satu juta Per orang satu juta Milih mana ini Bu Milih mana ini Bu Berat Sudara Berat Tapi kalau kamu Tetap bertahan Saya harus perangi Saya harus perangi Saya harus perangi Ah disitu Kamu akan dapat jalan Bagaimana untuk sampai kepada Allah Ceritakan satu cerita aja Biar selesai Nanti lagi sholat Saya ada acara masing Ada satu guru Di hadapan muridnya ini Seperti beginilah Tapi saya bukan guru Dia itu Pernah menceritakan Satu makanan Yang Sangat Lezat Bagi guru ini Saya pernah makanan Begini Begini Setiap saatnya Cerita itu Nah itu makanan Satu muridnya Dia tahu Makanan ini Tahu saya Ibuku Atau orang itu Pernah buat makanan itu Walezat memang Dipesankan Dibuatkan Dibawa Guru Ada hadiah dari saya Apa Coba lihat guru Allah Dari dulu Saya kepingin Makan ini Allah Terima kasih banyak Kamu kasih Itu panggil orang-orang Di sana itu Panggil Orang-orang miskin Panggil-panggil Di sini semuanya Panggil Suruh makan Suruh habiskan Dia gak makan Suruh melihat Kaget Guru Guru kan kepingin Makan ini Iya Loh kok dikasihkan Sama orang-orang Yang sampai dihabiskan Kesempatan bagi saya Napsu saya bergojolak Dari dulu Pengen makanan ini Kesempatan sekarang Saya melawan Napsu saya Isokon Gue ini Saya jadi perokoi Pengen kerokokan Aku Enggak Subulana Lawang kita ini Menjadi pengikut Napsu setiap saatnya Itu adalah Paring berat Karena itu Allah Tatar kita Dengan puasa Puasa itu Sudara Nih Luar biasa Kalau kita Mengambil hikmahnya Makanan ada Di muka kita Kita bisa makan Dan kita Dalam keadaan lapar Tapi kita tahan Tidak boleh sekarang Nanti Tunggu buka Silahkan Kamu makan Karena Takwanya kita Kita Tinggalkan itu Makanan Padahal Bisa kita makan Klaus Air Bisa kita Minum Kita tunda Istri Kita bisa Melakukan itu Kita tunda Untuk Nafsu kamu Bisa gak Tunda Nanti setelah mati Maka Tunda Hidup Hidup di atas dunia Jangan Diikuti Maka kamu Akan Menjadi Makhluk Yang dimanja Oleh Allah Ada di surga Allah Nantinya Inilah Kekalahan kita Karena itu Orang yang Bodoh Itu yang Menjadikan dirinya Pengikut Hawa Nafsunya Untuk akhirat Hayal Hayal Ya Berangan Nggak pakai Usaha Nggak pakai Itu Bisa masuk Surga Karena itu Awas Hati-hati Jangan menjadi Orang bodoh Jadilah Orang yang Pandai Wallah Ma'alam Damaikan hati Sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Sampai jumpa